Semoga dalam di akhir nanti di Padang Masar Kita akan diberi lindungan oleh Allah SWT Karena salah satu yang dapat lindungan nanti di Padang Masar Hati kita terpaut di masjid Gitu Pak Palahana ya Salah satu Apapun kegiatan yang ada di masjid Kami minta kehadirannya Kecuali memang ada urusan yang tidak bisa ditingkatkan Kami juga tidak sakit sekali, tidak kaku Kita pertimbangkan, silahkan Apapun kegiatan Kemudian untuk informasi-informasi Pak Palahisa Untuk memaktis Masuk-masuk lagi semua Masuk-masuk lagi semua Masuk-masuk lagi semua Amin dibacakan Saya telah menerima Satu awal-awal doa sebagai saudara Sehingga orang lain Kami teman-teman kepada kita semua bahwa Kami telah menerima Satu awal-awal doa sebagai saudara Gakudah ini masuk Masuk Youtube Ini juga ada buku Yang bisa sempurna Nanti Kalau ada kurang lebihnya Mesti bisa berpresentasi Sama Pak Naga Dan juga Kalau teman-teman Sama Pak Asen Mesti bisa Dia menyampaikan Kalau ada yang apa-apa Bisa berpresentasi sama beliau Di sini ada kegiatan Yang kurang Saya tanggung Oke Ya ada Alhamdulillah Ini gak ada Di Bapak Lanjus nih Pak ya Ya disini kan Walaupun ada Rido Bisa menjadi Sando kita Sando awal Pada Amin Sando awal Oke Total 31 Sando yang lebih banyak 31 Tiga Tertutnya Nah ya Kalau gitu Yang berbahannya Dari 9 Tapi 31 200an lebih Alhamdulillah Sando terakhir 30 juta rupiah Sando terakhir Sando malam hari 30 juta rupiah Ya Nanti bisa Dikulis Bapak ya Dikulis 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 30 juta Ya Sando terakhir 22 Rupiah Sah Sah Dibayar Ada warna Terakhir Terakhir Ke Rekening Bapak Repon 27 juta Dan saya bawa sisanya Ini yang dibacakan Pan Aga Adalah saldo terakhir Sampai hari ini Sampai hari ini Bahwa kita semuanya sebagai penurus Disini hanya kerjanya sosial Ya Kerjanya sosial Tidak ada kita mengharapkan sesuatu dari kegiatan yang kita lakukan Kita tidak ada mengharapkan sesuatu dari pekerjaan yang kita kerjakan Jadi nanti jangan berasumsi Nanti kita dapat gaji dari masjid Tidak ada Ya Kalau ketua mau gaji silahkan Nah paling ada beberapa orang yang memang kita gaji Untuk kegiatan masjid Ya seperti imam Salah satunya mungkin goreng Ya mungkin guru MD